Hehehehe Hello Kokut banget baby Gapap Hi guys, dia namanya Anton Aku Jess, buat kalian yang belum tau Anton ini Is my husband Anyway Jadi hari ini kita memutuskan Mau bikin video couple tag Terus karena Ini rencananya dadakan banget Jadi cara kita ngumpulin pertanyaannya adalah Dengan nonton beberapa video couple tag Yang udah ada, contohnya video ini Dan ini, nah terus Kita kumpulin beberapa pertanyaan yang menurut kita Lucu, jadi terus kita Bakal jawab-jawabin Oke Are you ready? Let's go Aku ada beberapa pertanyaan yang aku penasaran banget sih Kamu bakal jawabannya apa Pertanyaan pertama Kapan kalian pertama kali Kenalan? Oke, jawabnya satu Dua, tiga 2011 Ya bener, dimana? Di Facebook Jadi 2011 di Facebook Melihat Saya mau nikmanya waktu ini Ya Jessica Yamada Jessica Yamada Cantik juga nih Sepertinya menarik Ada cerita lengkapnya by the way Yang aku baru aja nge-blog disini Nanti linknya juga bakal aku taruh di description Intinya itu kalau misalkan kalian lagi nganggur-nganggur Silahkan baca aja disana Soalnya lumayan panjang ceritanya Yang kedua Kesan pertama dari satu sama lain Pas baru-baru ketemu gitu kan? Pas baru-baru ketemu Kamu dulu Aku nanya, aku njawab Oke Kesan aku ke kamu pertama kali tuh kayak cuman Tinggi juga orangnya Terus ketawanya gede banget You wouldn't believe Kita tuh kayak duduk di restoran gitu Aku kayak Pas dia ketawa Gitu tuh aku kayak Oh my god orang-orang sebelah Kayak denger kayak Wah Anjir Wow Cantik Kayak agak pendiem Aku emang pendiem Wah ternyata Setelah ngobrol-ngobrol Bagal juga Kalau diledek-ledekin Bisa sampai lempar kertas coba Waktu diledekin Kanda kesel Itu ya Yang aku itu ya Yang apa Sedotan punya ini Kayak Iya Kayak kertas sedotan Terus ya pas aku ngomong apa Suka meleper ke aku Iya Itu aku Ya udah Itu gak kena Oke Oke lanjut Terus kayaknya pintar juga Kita ngobrol lebih banyak Hmm Ayo kita Oke Oke Lanjut ya Pertanyaan berikutnya Kalian beda umur berapa tahun Oke Satu Dua Tiga Lapan tahun Iya Jadi aku tuh show kelinci Dia show kambing Hitung aja sendiri umurnya Tapi kayaknya gak usah dihitung Nah terus udah gitu Itu sebabnya aku bikin wedding invitation-nya tuh kayak begini Apa hal paling sweet yang pernah dilakuin buat kamu? Kalau dia sih bener-bener banyak banget Jadi aku juga bingung Cuman Actually yang paling bikin aku Wow Itu adalah of course Pas dia nungguin aku setahun Sampai Sampai aku ready buat jadian Setahun Lumayan Nah terus Jadi gitu Apa Selain itu juga Aku tuh Aku tuh Pertama kali tuh ya Pas dia lagi cerita-cerita Dia lagi pengen bikin coffee shop gitu Terus gitu tuh Aku tuh kayak iseng gitu Dia kan nanya namanya apa ya Terus karena aku bilang Oh soalnya kan Lo selalu ledekin gue tuh kayak minum kopinya kopi instan gitu Terus kayak Kalau dia kan bikin kopi-kopi serius gitu-gitu kan Jadi aku bilang Ya Coba deh seriously coffee Terus aku cari-cari tau gitu IG-nya Websitenya tuh udah ada yang pake belum Belom ada gitu Terus gitu Dia kayak Seriously coffee Terus tulisannya SRSLY gitu kan Terus dia kayak Emang orang ngerti gitu Terus ya yaudah kan Nah habis itu kan Itu kan yang tahun 2015 kan Tiba-tiba pas yang apa 2016 Dia kan sering ngirimin aku email gitu kan Terus Aku juga baru denger bahwa di Cipete tuh udah buka Coffee shop gitu Dan ternyata dia pake nama dari aku Seriously Coffee Terus aku kayak Ehhh Oke Terus Terus Ehm Karena sekali kita habis jalan Terus aku mesti balik kerja Jadi aku drop-in dia dulu balik rumah Ehhh Terus kita kan balik kerja Kerja-kerja Kerja-kerja Terus habis itu istirahat di ruangan Ehm Terus tiba-tiba nih Ketok-tok-tok-tok Gitu Oh oke Hahaha Yang itu Terus ada yang Pak, pak ada kiriman Kiriman apa Terus pas buka Kiriman apa Terus ada satu surat Dan di surat itu Ternyata kiriman dari baby Dia tulis Dia sudah kangen So sweet What the Hahaha Hahaha Oke Hahaha Waduh aku lagi kangen ya Hahaha 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 Berikutnya Pertama kali Berantem Gara-gara apa Ingat ga? Ehm Kayaknya yang Aku ingat begini kayaknya Waktu itu Gara-gara ya Waktu itu kita pas lagi di Paris Hahaha Nah Ada satu hari Dia lagi sibuk sama Adik dia sama Mama dia Jadi kita misah gitu Uber di HP aku itu rusak Nah aku orang gaptek Gaptek abis Hahaha Jadi aku mau kemana-mana Itu minta nguber Dan itu sama dia Nah Ehm Setelah beberapa kali nguber Tiba-tiba dia marah Hahaha Hahaha Dia ngambek tiba-tiba Hahaha Jadi kita berantem deh Gara-gara marahnya gara-gara 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 That's not the first time we felt Masa? Iya bener bukan Pertama kali kita berantem adalah Yang pertama kali banget ketemuan setelah setahun gak ketemu Oh iya Dan lagi-lagi kejadiannya agak mirip Yaitu dia nih Saudara-saudari setelah lama gak ketemu Udah super-super romantis di email segala gitu ya Jadi kan aku ekspektasinya udah built up kan Oh my god this guy gitu ya Terus setelah sekian lama gak ketemu Dia tiba-tiba so gengsi dan so galak Dan Lanjut Lanjut Apa hobi dia yang paling aneh Nah Kamu dulu Ini kamu dulu Ini mesti kamu dulu Oke satu Ngupil Ngupil gak aneh Ngupil kan normal Ngupil tuh normal Loh kita kan sebagai manusia harus membersihkan I'll let you guys judge Ngupil di depan orang lain Di depan kamu dong Sampai-sampai Sampai-sampai Udah Terus Suka follow orang-orang aneh Siapa? Siapa yang aku follow orang-orang aneh? Atau ada nenek-nenek yang udah super genit banget Ini nih si Betty Winkle Betty Winkle kan banyak banget followernya Karena dia so cool Terus ada satu yang bener-bener Apa? Apa? Kepo bang? Buang kepo apa sih? Yang centil banget Siapa sih? Bradman? Bradman? Bradman Robby so cute I mean he's so funny Itu gak aneh ya Kamu yang aneh Oh ada satu lagi yang orang Jepang tuh yang panjang Jun Ini si Jun Ini juga lucu Lucu banget tau Kamu tuh yang aneh Kamu gak follow mereka sih Oke Mau tau video yang paling aneh? Enggak ada Banyak Tapi yang paling aneh adalah Dia nih Kalau tidur Harus selalu pake piyama HITTEK UNIKE Itu tuh gak aneh lah Itu aneh banget Kalau kamu di negara Negara yang winter Atau apa ya I mean negara yang lagi winter Atau apa gitu Itu ya wajar gitu Kedingin Ini kamu di Jakarta Raya Terus udah gitu AC-nya paling 2,25 Terus udah gitu Kamu harus selalu pake HITTEK Bukan cuman piyama Harus HITTEK UNIKE Jadi harus yang kayak HIT INSOLATION Jadi jarang Aneh Siapa yang lebih jealous dan posesif? Apa beda ya Sebelum dan sesudah Merit Apa tuh? Banyak Jadi bisa ada sisi-sisi lain Dari Jessica Ternyata Ada sisi keibuannya juga loh Ternyata Beresin Baju Aku tuh dulu bener-bener gak pernah nyentuh mesin cuci Aku tuh sampe panik banget Langsung tiap kali manggil-manggil mama Ma ini gimana ya? Ma ini gimana ya? Gitu-gitu Gila aku bersyukur banget Tinggalnya deket sama mama What can I do? Aku merah main mama Oke that's it ya Ya that's it Ya oke Nah itu tadi guys Couple tag-nya Tunggu-tung By the way kita Ini ada pertanyaan bonus Yang kayaknya sejuta umat selalu nanya Tiap kali Ke orang-orang yang baru aja married Karena secara kita hidup di Indonesia Jadi Pertanyaannya adalah Gapan punya anak? And to that question The answer is Tunggu tanggal lainnya Oke guys Thank you banget udah nonton We hope you enjoy this video Kalo kalian suka Jangan lupa di like Terus Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa Nyalain notification-nya Kalo misalkan ada video baru Jadi kalian bisa nonton Oke guys Thank you banget sekali lagi See you guys on our next video Bye-bye